Jadi, semuanya itu adalah Anda mesti milih sekarang Anda mesti ngerti dulu benang merahnya Digital Marketing itu kayak apa Karena Cari ide konten, copywriting, dan caption Tanpa pusing, hanya dalam hitungan detik Temukan mantra rahasianya di sini Oke, so ini sudah hamen 2 Sebelum list building mastery Dan saya lagi siap-siap mau ke airport Menyempatkan diri bikin video kayak begini Intinya adalah Banyak yang nanya ke saya habis DM gitu Dan itu LBM mengajarin Digital Marketing kah? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul Belakangan ini Terutama belakangan ini Karena LBM-nya cukup rame kali ini Nah, Digital Marketing adalah sesuatu yang cukup luas sebenarnya Jadi, banyak orang belajar Digital Marketing Pengen make more money Pengen bisa income-nya naik dan sebagainya Nah, tapi Digital Marketing itu cukup luas Di video ini saya pengen menggarisbawahi sebenarnya Anda tuh pengen naikin omset Atau belajar Digital Marketing Itu dulu Karena saya sekarang memisahkan itu clear Kalau Anda benar-benar Pengennya tuh naikin omset sebenarnya ya Maka yang harus Anda ketahui adalah Bendang merahnya di mana sebenarnya Dari Digital Marketing ini Nah, bendang merahnya Ternyata setelah saya pelajari sekian belas tahun Digital Marketing Mulai dari 2007 Ya, 2007 Berarti berapa? 16 tahun ya Kuncinya cuma ada dua ternyata Digital Marketing untuk make money Kuncinya cuma ada Anda bisa nguasain traffic Atau funnel That's it Dan funnel bukan atau Dan funnel Jadi kalau Anda bisa nguasain traffic dan funnel Selesai Duitnya masuk Nah, sekarang kalau di luar sana Oke, traffic itu apa? Traffic adalah Gimana caranya Anda mendatangkan orang Ke tempat Anda Oke, Anda mendatangkan orang banyak ke tempat Anda Nah, itu namanya traffic Kemudian setelah orang datang Anda mengkonversi mereka menjadi customer Kan datang doang kan belum tentu beli ya Jadi gimana caranya Anda menampilkan Atau mengatakan Atau menunjukkan sesuatu Sehingga mereka akhirnya Convert menjadi customer Anda Itu namanya funnel Ada yang bilang Dan ngapain pakai funnel ribet-ribet Kan mending dari iklan langsung WA aja Udah selesai gitu Nah, itu namanya funnel juga Funnelnya adalah iklan ke WA gitu Jadi, funnel adalah sebuah proses atau step Yang harus dilakukan Yang harus didesain Untuk membuat orang yang datang Itu bisa closing Bentuknya macem-macem Ada yang panjang Ada yang pendek Ada yang singkat sekali Ada yang beberapa step Gak ada masalah Jadi, bentuk funnel itu bisa kayak Kalau saya bilangnya kayak Lego sih Building block Tiap industry Tiap target market Tiap produk Itu beda-beda Kalau misalkan saya ngajarin Kayak misalkan List building mastery kayak begini Funnelnya cukup panjang Ngajarin semuanya Kalau kemarin jualan mantra Chat GBT Misalkan Funnelnya simple Ada yang langsung Ada yang diajarin chat GBT-nya dulu Baru kemudian jualan Jadi, ada dua step Tapi, pernah saya jualan PH misalkan Ya, gak perlu diajarin lah Orang pakai PH udah pada tau kan Ya, udah langsung ditunjukin produknya selesai Jadi, funnel bisa macem-macem Nah, ketika kita ngomong dua hal ini Ada traffic Ada funnel Maka, di luar sana Ketika Anda mempelajari digital marketing Atau apapun bentuknya itu Kita perhatikan sekarang Ketika ada yang ngomongin tentang SEO Search Engine Optimization What is this? Anda melakukan sesuatu Supaya Kalau orang search di Google Anda muncul nomor satu Gitu ya Atau halaman satu Kurang lebih kayak begitu Search Engine Nah, goal-nya apa? Kalau Anda muncul di halaman satu Goal-nya adalah Supaya orang ketika Nyari Muncul Lihat Ngeklik Datang That's traffic Oke That's traffic Oke Kita belajar Facebook Ads Kita belajar Google Ads Kita belajar TikTok Ads Misalkan Goal-nya apa? Traffic Anda bikin konten Jadi konten creator Orang lihat Followers-nya jadi banyak Audisasi banyak Engagement-nya banyak Masuk FYP Dan sebagainya Goal-nya apa? Datangin orang It's traffic Namanya organic traffic Jadi semuanya itu adalah Anda mesti milih sekarang Anda mesti ngerti dulu Kendang merahnya Digital marketing itu kayak apa Karena Kalau misalkan Anda gak ngerti Anda akan terombang-ambil Belajar yang mana ya Belajar yang mana ya It's traffic sebenarnya Oke Nah, setelah traffic datang semua Makanya kita ngomong funnel Funnel adalah sesuatu yang ketika Iklan Anda Atau Tadi konten Anda diklik Itu muncul sesuatu Nah, muncul sesuatu Ini disebut dengan Landing page Halaman tempat orang landing Dari traffic datang landing Episode landing lah Dia datang landing Namanya landing page Landing page Bentuknya juga bisa macam-macam Ada yang landing page Terus langsung jualan produk Ada Ada yang landing page Misalnya gini Anda Sharing di TikTok Atau sharing di Instagram Atau sharing di Youtube Habis itu langsung bilang gini Klik akun marketplace saya Entah Shopee Entah Tokopedia Klik link di sana Misalkan Dan masuk ke sebuah Product page kan Halaman produk Anda Di marketplace gitu Nah, itu namanya landing page Karena landing Tapi landing page-nya Bentuknya adalah Product page Ya, product page Ada yang misalkan Klik link di situ Untuk daftar webinar saya Nanti malam Atau besok minggu depan Dan sebagainya Maka landing page itu Ada tulisannya Webinar Tanggal Sabtu sekian Masukkan nama email Dan nomor WA Untuk daftar Misalkan Nah, maka itu namanya Landing page Bentuknya adalah Squish page Atau opt-in form Orang memasukkan nama email Nomor WA Untuk daftar Jadi itu prosesnya Seperti itu Nah, setelah daftar Di apa ini belakangnya? Ini yang disebut dengan funnel Anda ngerti copywriting Kalau saya sih ada NLP Psychology Marketing Dan sebagainya Itu di situ Gimana Anda harus ngomong Supaya orang itu jadi convert Itu pertanyaannya di situ Jadi, sebenarnya cuma dua ini aja Anda mau ngomong apa lagi sekarang? Marketplace Dan kalau jualan di marketplace Gimana tuh maksudnya? Marketplace sama Marketplace itu pasar Anda netip barang di pasar Supaya apa? Supaya traffic mereka masuk So, basically ya Traffic lagi Traffic Produk landing page-nya Sudah dikasih Misalkan sama Tokopedia Atau Shopee gitu ya Sudah dikasih Bentuknya Anda tinggal masukin Upload gambar Upload deskripsi Udah muncul tuh Bentuknya begitu itu Jadi landing page-nya dipermudah Anda nggak perlu bikin landing page sendiri Sudah dibuatin sama Si marketplace-nya Traffic-nya dari mereka Yang bawa traffic masuk Kurang lebih seperti itu Jadi Kerangka Sebuah digital marketing Itu cuma dua Nah Jangan sampai Anda muter-muter ke sana Tapi lupa make money Itu kuncinya Kadang-kadang kebanyakan Belajar ini, belajar itu Belajar content creator Belajar bikin ini Belajar Kanva desain Dan sebagainya Tapi lupa make money That's the issue Anda ngedesain buat apa? Buat jadi Diposting jadi konten Kalau sudah diposting jadi konten Bisa datangin traffic nggak? Kalau Anda bikin konten Tapi nggak datangin traffic Kan useless Karena digital marketing Goal utamanya adalah Untuk make money Datangin traffic Kemudian di convert Selesai Tapi bentuknya macam-macam Desain bisa Photoshop Sekarang ada Canva Jadi lebih enak Funnel landing page Pakai Canva juga bisa Desainnya Textnya Semuanya pakai Canva Saya punya funnel Traktir copy Malah langsung plain text aja Bener-bener text gitu aja Selesai Jadi Buat saya Anda masih fokus lagi nih Kemana nih Nah Di tempat saya List building mastery Itu ngajarin yang ini Funnel dan list building Jadi funnel dan kebelakangnya Ini diajarin Bikin landing page-nya Sampai kebelakangnya Jadi Goal saya adalah Peserta dari list building mastery ini Bisa make money Bukan cuma ngerti digital marketing Jadi itu bedanya Bukan ngajarin digital marketing aja Beda ya Kalau saya punya kelas DM elite Itu ngajarin digital marketing Strateginya Gambaran besarnya Secara brand itu Harusnya kayak begini Kayak begitu Alur funnel-nya kayak gimana Message-nya kayak apa New opportunity-nya kayak apa Belief system-nya kayak apa Nah itu beda Itu di DM elite Tapi kalau list building mastery Yang saya mau terbang ini Ya Anda tinggal klik link di below Di komen dan di deskripsi aja Tapi intinya adalah Kita ngomongin yang funnel-nya ini Kita gak ngomongin tentang Facebook ads dan sebagainya Tapi jangan khawatir Kalau misalkan Anda masih Baru sekali Ketika Anda join di LBM Kayak begini Saya akan memberikan ini Sebenarnya saya akan memberikan Buku ini juga Buat Anda Supaya Anda bisa belajar Bikin konten Jadi kontennya Dapet gitu Tinggal Anda belajar lagi Tentang traffic Jadi Kalau mau belajar tentang traffic Ya harus Anda pilih Mau traffic yang mana Mau Google ads Facebook ads TikTok ads Dan yang lain sebagainya Tapi intinya sama Intinya adalah Traffic And funnel Nah skill mana sekarang pertanyaannya Yang Anda Sudah atau belum miliki Sudah bisa datangi traffic Belum Kalau sudah bisa datangi traffic Udah kenceng Atau followersnya udah gede Bisa nge-convert gak Jadi customer Jadi duit nih Jangan sampai gak bisa nge-convert nih Atau kalau Anda sudah bisa bikin funnel Terus gak bisa ini Ya tinggal pakai team Atau Anda belajar disini Untuk ngelakuin ini semua Saya udah pakai team sih Dua-dua saya udah pakai team Tetapi saya suka nge-design funnel Karena kalau bisa datangi traffic doang Terus gak bisa meng-conversi Jadi customer Ya buat apa gitu kan Jadi saya suka banget disini Di apa Meng-conversinya ini Makanya kelas saya LBM itu adalah yang di belakangnya ini Funnel dan lease building gitu Alright So I think Hopefully video ini mencerahkan buat Anda Jadi jangan cuman Pengen belajar digital marketing Tapi gak jelas mau belajar apa Alright So thank you so much for watching See you in class Kalau Anda ikut nanti Alright Bye-bye 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 Terima kasih.